selamat menikmati jadi dari awal sebenarnya saya tujuan untuk menitip itu bukan tidak ada yang menjaga dari keluarga saya, ibu saya bisa menjaga anak tersebut tetapi disini saya bertujuan untuk dia lebih bersosialisasi kepada teman-teman seusianya dia jadi itu tujuan utama saya menitip di paut tersebut jadi bukan karena tidak ada yang menjaga jadi Yusuf sendiri itu ada tiga bersaudara kakaknya perempuan umur 10 tahun dan kakaknya yang kedua umur 6 tahun dan Yusuf sendiri anak ketiga anak paling bungsu dan anak terakhir anak laki-laki satu-satunya keluarga kami jadi saya awal menitip itu pada tanggal 11 November 2019 saya pilih paut di jalan Awap Sarani yaitu paut Ajanota Apal yang menurut saya bagus untuk perkembangan anak saya dan saya tidak menyangka akan terjadi musibah seperti ini saya menitip itu dari hari Senin sampai Jumat dari pukul jam 11 sampai jam 5 sore itu selalu bapaknya yang antar dan bapaknya juga yang menjemput saya tidak menyangka akan bisa terjadi seperti ini jadi pada tanggal 22 November anak saya dikabarkan hilang saya pada saat posisi bekerja pada saat itu saya ditelepon oleh pihak paut yaitu ibu kepala sekolah sendiri ibu Mardiana menelpon saya bahwa mengabarkan anak saya hilang itu saya kaget langsung langsung saya menuju TKP pada saat itu saya panik saya tidak dari pihak paut sendiri menjelaskan anak saya tiba-tiba hilang jadi bukan dari awal itu dia bilang terseret arus tidak jadi memang dihilang itu memang di dalam paut itu tersendiri jadi dugaan terus tidak ada saksi CCTV pun tidak ada jadi tidak dugaan-dugaan itu muncul yang pertama kali yang saya lakukan yaitu menyusuri paret dan banyak relawan serta dari pihak kepolisian juga membantu ormas dari pihak transportasi online juga membantu sangat membantu semua waktu itu pada tanggal 22 November itu untuk menyisiri paret dan itu hasil pada saat itu tidak ada anak saya di dalam situ jadi dugaan-dugaan lain lah muncul kenapa anak saya bisa hilang pada saat itu memang saya akui walaupun apapun terjadi pada anak saya itu alasan apapun tetap itu dalam masih jam pengawasan Pak Wood karena saya di telepon itu pukul 3.39 setengah empatan lewat itu masih jam pengawasan dari pihak tersendiri gitu ya itulah jadi setelah itu saya katanya ada yang lihat ada mbah disitu katanya ada nitip cucunya disitu kan dia bilang katanya diusup di bawah orang cuman saya juga tidak ini karena kan orang tua kan ya tidak tidak bisa dijadikan ini juga kalau memang betul atau tidak cuman yang saya dari perasaan saya sendiri naluri seorang ibu dugaan saya anak saya di bawah orang karena 3 hari berturut-turut dari tanggal 22 November setelah 3 hari berikutnya itu masih masih ditelusuri terus itu bagian paret itu karena terasa tidak sangat mustahil kalau misalnya anak saya itu tercebur ke paret sampai 16 hari tidak ketemu itu tidak mungkin karena apa dari jalan Awah Absarani memang pada saat itu memang hujan hujan saya cek di Kemimpo itu setengah 2 hujannya sampai sekitar jam 3an dan di daerah situ yang banjir cuma daerah depan Indogrosir sampai simpangan Pemmenur sedangkan letak penitipan anak saya itu berada di tengah-tengah jalan Awah Absarani dan itu tidak ada banjir di jalanan cuma memang parit paritnya tidak sampai penuh cuma dalam nah dari Pak Ut tersendiri sampai depan BPJS itu ada jaring yang gelas aku saja itu sangkut nah kalau misal memang anak saya terseret pada hari itu terseret arus itu sudah pasti sangkut disitu sudah pasti menurut saya menurut saya ya karena saya kan juga orang awam cuman saya merasakan sendiri pada hari itu saya semua orang mencari tidak ada dapat anak saya itu dan tidak hanya disitu di folder pun dicari juga pada hari itu di folder itu pun ada jaring juga jaring yang memang gelas aku sangkut gitu dan itu kalau untuk pada hari itu 22 November itu tidak mungkin anak saya terseret arus dugaan yang paling ini sih dibawa orang itu saja dari pihak power sendiri sih menjelaskan anak saya hilang jam 3 dan saya tidak tahu kan karena tidak ada yang melihat CCTV tidak ada saksi tidak ada jadi memang minim sekali untuk data untuk mengungkap kasus anak saya ini memang agak rumit sulit saya paham saya hargai kalau dari pihak kepolisian sendiri dari awal saya dia memang bekerja saya hargai semuanya berusaha keras dari pihak kepolisian pun berusaha keras pada saat itu dan sampai sekarang mereka juga berusaha keras tapi saya mohon kepada semua pihak kepolisian saya mohon agar lebih bekerja keras lagi dalam menangani kasus anak saya ini karena apa yang saya harapkan tidak anak saya saja yang mengalami itu saya harap tidak ada lagi anak-anak yang lain yang di Samarinda ini bahkan seluruh Indonesia mengalami setragis anak saya ini jadi gini karakter anak saya saya jelaskan saya jelaskan dari awal anak saya itu tidak autis anak anak saya itu cuma speak delay terlambat perkembangannya lambat terus belum bisa bicara karena memang lambat perkembangannya karena memang dia ini dari awal saya awal kecil sudah saya kenalkan dengan namanya gadget itu jadi bahan pelajaran buat saya dan semuanya dari waktu itu saya kenalkan gadget makanya dia lambat perkembangannya tapi setelah saya titip itu sudah tidak lagi main gadget nah itulah dia membuat dia perkembangannya lambat nah makanya saya berinisiatif untuk mengsekolahkan dia supaya belajar supaya bersosialisasi nah jadi Yusuf itu anaknya sangat penakut dia kalau apalagi kondisi waktu itu hujan ya dia paling anti jalanan yang basah jalanan yang lembak itu tidak bakal dia turun sedangkan jalanan kering dia jinjit 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 berjalan oke kalau mungkin pada saat itu jalanan tidak sedang hujan saya mungkin menduga anak saya keluar sendiri tapi kalau pada saat itu habis hujan itu tidak mungkin anak saya keluar karena saya sangat mengenal anak saya dan tidak mungkin dalam 10 hari bisa berubah begitu saja jadi pada saat hilang pun dia tidak memakai alas kaki karena sepatunya dia masih ada di lockernya dia gitu sebelumnya saya memang ada menduga setelah 16 hari belum bertemu saya ada dugaan-dugaan itu cuman setelah ketemunya anak saya pada tanggal 8 Desember kemarin itu sudah menjawab bahwa itu tidak mungkin orang-orang yang ya balagi orang-orang terdekat saya melakukan hal-hal yang seperti itu apalagi dengan kondisi jasad yang ditemukan itu itu tidak mungkin harapan terbesar saya saya sangat berharap dapat menemukan pelaku apabila memang itu anak saya ada yang menyakiti saya berharap sangat sekali bahwa kalau pelaku itu bisa ketemu itu saja karena bagaimanapun pasti tidak ada yang sanggup melihat kondisi anak saya pada saat itu tragis sebenarnya tragis tapi disini juga saya ingin berterima kasih kepada semua teman-teman teman-teman banyak yang mendukung saya terima kasih atas doa dan dukungannya pada teman-teman media juga media TV media sosial media juga semuanya sangat berterima kasih juga sangat membantu bagi saya sebenarnya saya sangat berharap kalau agar bisa menemukan sisa-sisa potongan tubuh yang lain cuman memang karena tidak minimnya saksi bukti susah memang susah memang cuman saya sangat berharap tidak salahnya kita berharap kalau memang Allah menunjukkan jalannya apa yang tidak mungkin terima kasih selamat menikmati